Cek mic 1 2 Oke, kali ini gue mau coba Jelasin Cara membuat virtual environment Dan mengaktifkannya Sebelumnya apa itu virtual environment Virtual environment itu adalah sebuah environment virtual Atau lingkungan virtual Yang biasanya dipakai untuk mengisolasi Project, jadi Lebih tepatnya ke modul-modul atau versi-versi Modul yang berbeda Dari masing-masing project, misalnya project A Pakai modul versi sekian, project B Pakai modul versi sekian Ini dijalanin di masing-masing environment Jadi gak saling nabrak, gak saling Konflik, kayak gitu Nah, gimana cara buatnya? Oke, kita mulai Oke, disini gue udah punya Satu folder namanya virtual environment Dan dia ada isinya file Mine.py Nah, misalnya gue mau coba Kita coba mainan nampai lah Kita import Nampai Save, kita jalanin Dia error Kenapa error? Karena Modul not found error Si modulnya gak ada nih Nah, gue mau Nambahin si modul ini Tapi gue gak mau nambahin dia di global Gue mau khusus untuk project ini aja nih Caranya kita bikin Virtual environment Oke, ini kita clear dulu Oke, gini Python min m Venf dot Venf Nah, ini spesifik di macbook Kalau kalian pakai Python Eh, kalau kalian pakai Windows Kayaknya Kayak gini aja deh Gak perlu 3 gitu Atau bisa Py doang Py dot Py Py min m Gitu Ini kita jalanin Dia bakal bikin Satu folder Namanya dot venf Ini virtual environment Nah, ini Belum jalan nih Si virtual environmentnya Belum nyala Kita harus jalanin Gimana cara jalaninnya? Cara jalaninnya Adalah dengan Source dot Venf Bin Activate Jadi ini buat Nggak aktifinnya Kalau kalian pakai Windows Kayaknya Langsung aja tuh Dot venf Bin Activate Gak perlu pakai source Oke, ini kita coba jalanin Tipo Sorry Source Dot venf Bin Activate Nah, ini Kita udah di dalam Venf Tau dari mana? Karena disini nih Ada Virtual environment Kita sekarang Bisa Nginstall si NumPy Di dalam Virtual environment ini Pip3 Install NumPy NumPy terinstall Di dalam si Virtual environment Oke, ini kita clear dulu Kita kan udah di dalam Virtual environmentnya sekarang Nah, kita coba jalanin Python 3 Main.py Dia Bisa jalan Karena si NumPy Udah ada di dalam Si virtual environment ini Tapi Tapi kalau kita matiin Deactivate 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 Nah, mati Si virtual environment Kita coba jalanin Python 3 Main Py Dia gak jalan Jadi Dia jalan cuma di dalam Virtual environment Kita nyalain lagi Kemudian kita jalanin Nah, oke Kita clear dulu Kemudian kita coba nih Dia beneran jalan Atau gak Beneran keinstal Kan ini si NumPy Import NumPy As Np Kemudian Array Sama dengan Np Dot Array Kita bikin 1, 2, 3, 4, 5 Aja Dan kita Print Array Dot Apa misalnya Meant Kita print Meantnya Pake si NumPy Kita Coba jalanin Python 3 Main.py Tiga Meantnya Jadi Si NumPy ini Udah keinstal Di dalam Virtual environment Project Virtual ENV Nah, kalau kalian Pake Visual Studio Code Ini lebih enak Karena Setiap kali kalian Bikin virtual environment Dia bakal Kebikini Di sini nih Virtual environment Kalian bisa tinggal ganti aja Tapi kalau gak mau ganti Yang gak apa-apa ya Kalian bisa tetep Pake yang global Dan Kalian Perlu banget Pake virtual environment ini Supaya gak saling nabrak Antara project Mungkin Itu aja untuk video kali ini Kalau ada pertanyaan Tulis di komen Sekian dan Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati